Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Ini adalah pertemuan yang ke-8, kita sampai pada baik yang ke-10 dan 11 Berkata penulis Yang artinya Musalsal adalah yang diriwayatkan dengan kondisi yang sama Terus menerus seperti kata, demi Allah dia beritahu saya Baik yang ke-11 Berkata Syekh Ali Al-Halabi dalam komentarnya المسلسل هو الحديث الذي تتابع رجال سنده من أوله إلى آخره على وصف قولي كالنقسم بالله عز وجل أو حال كالتحديث من قيام أو وصف فعلي كالتبسم بعد التحديث فحكمه أن يقبل إذا استوفى شروط القبول وقال ابن الصلاة في علم الحديث وقال لما تسلم المسلسلات من ضعف أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن قلت وهذا تنبيه نطيف مثاله عن معاذ بن جبلين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لا أحبك أوصيك يا معاذ لا تتعنى في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قلت قال للشيخ أبو الفيض الفاداني إني أحبك ثم قال حدثني به الشيخ عمر بن حمدان ومحمد بن عبد الباقي وغيرهما وقال لي كل واحد منهم إني أحبك حكذا قال كل راوين من رواته حدثني فلان وقال لي إني أحبك إلى آخره طيب sebelumnya kita sudah berbicara tentang hadith صحيح حسن ضعيف kemudian kita juga sudah berbicara tentang hadith marfu' موقف موقف yang itu semuanya adalah format hadith kemudian pembawaan sanatnya jadi perawi itu berturut-turut di masing-masing rawinya meriwatkan hadith itu dengan sumpah demi Allah فلان memberitahu saya hadith Nabi صلى الله عليه وسلم begini dan begini kemudian muridnya tersebut memberitahu meriwatkan kepada muridnya juga demikian dengan sumpah Wallahi akhbaron ni fulan atau amba'an ni fulan kata wa kata demi Allah saya mendengar dari fulan begini dan begini jadi berturut-turut semua dari awal sampai akhir bersumpah semua setiap kali membawakan hadith ini salah satu kondisinya bisa juga dengan kondisi bisa juga dalam dalam keadaan perbuatan seperti baik yang ke sebelas yang berikutnya dia beritahu saya sambil berdiri jadi meriwatkan hadith dia menceritakan hadith dalam keadaan berdiri kemudian muridnya juga demikian menceritakan kepada muridnya dalam keadaan berdiri dan begitu seterusnya sampai yang paling bawah atau keadaan yang lain seperti senyum atau setelah dia beritahu saya dia tersenyum sendiri dia setiap kali meriwatkan hadith gurunya selalu tersenyum setiap kali meriwatkan hadith perawai itu tersenyum muridnya juga meriwatkan kepada muridnya juga seperti itu membicarakan menyampaikan hadith kemudian tersenyum berturut-turut demikian sampai bawah ini dinamakan hadith musal-salam intinya hadith musal-salam adalah hadith yang berturut-turut dalam keadaan tertentu berturut-turut diriwatkan dalam sebuah kondisi tertentu ini hadith musal-salam ini termasuk hadith yang unik contohnya beliau membawakan hadith Mu'ad bin Jabal bahwasannya Rasulullah bersabda Ya Mu'ad Wallahi inni la wahib Ya Mu'ad wahai Mu'ad demi Allah aku mencintaimu kemudian beliau berkata beliau bersabda aku memasakkan kepada kamu ya wahai Mu'ad jangan engkau tinggalkan di akhir setiap sholat engkau berkata engkau mengatakan Ya Allah tolonglah aku untuk mengingatmu bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu nah disini dalam hadith ini dalam sanatnya para perawinya kompak meriwayatkan hadith ini dengan perkataan Wallahi inni la wahib demi Allah aku mencintaimu setiap kali mereka meriwayatkan ini kepada muridnya semua perawinya mengatakan demi Allah aku mencintaimu kemudian meriwayatkan hadith ini menceritakan hadith Nabi S.A.W. demikian seterusnya dari guru kemurid kemuridnya lagi dan seterusnya sampai kepada kepada yang terakhir maka ini adalah contoh hadith musalsal musalsal dengan apa musalsal dengan kalimat demi Allah aku mencintaimu ada banyak sekali hadith-hadith musalsal dan disini ada sedikit faidah ada satu faidah yang diberikan oleh dibawakan oleh Syekh Ali Al-Halabi dari Ibn Salah berkata Ibn Salah dalam kitab Ulumul Hadith sedikit sekali hadith musalsal ini selamat dari dari kelemahan sedikit sekali hadith musalsal ini yang tidak lemah jadi kebanyakan hadith musalsal itu lemah apanya maksud saya lemah dalam kemusalsalannya lemah bahwasannya dia hadith musalsal biasanya pasti ada bolongnya pasti ada yang tidak melakukan kondisi tersebut itu maksud Ibn Salah katanya sedikit sekali hadith musalsal ini yang betul-betul musalsal karena sulit ya untuk meriwayatkan kompak dalam satu keadaan dari awal sampai akhir makanya hadith ini sangat hadith musalsal itu sangat unik sekali lagi perlu diingat bahwasannya musalsal ini hanya bentuk dari hadith tersebut format dari hadith tersebut bukan hukum apakah bisa diterima atau tidak ataupun apakah hadith itu bisa diterima atau tidak masih kita harus meneliti syarat-syarat hadith tersebut apakah diriwayatkan oleh perawai yang kredibel atau tidak apakah syaratnya bersambung atau tidak apakah ada casatnya atau tidak maka masih harus dilihat syarat-syaratnya kembali walaupun hadith musalsal itu sendiri ini tidak apa namanya tidak tidak mempengaruhi apakah hadith itu diterima atau tidak hanya format hadith tersebut demikian pemahasan tentang hadith musalsal dalam buku salamualaikum warahmatullahi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton